Selamat menikmati. Sudah dan saya, tapi pikiran, jiwa, dan roh kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh datang kepadamu. Terima kasih. Kami boleh bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biar kesempatan yang engkau berikan itu boleh kami pakai dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kau berkata barang siapa datang kepadamu. Maka dia harus datang dengan yakin. Dengan penuh iman. Bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberikan upah bagi mereka yang mencari dia. Biar kami menemukan engkau Tuhan. Curai kami dengan hadiratmu. Berfirmanlah. Kami perlu mendapatkan janji firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar darahmu Tuhan itu yang membasuh kami. Membawa kami masuk ke dalam ruang maha kudus. Basu aku di dalam daramu anak domba. Terima kasih. Luruskan hatiku dengan rohmu. Kami rindu engkau. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih. Lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Biar darahmu itu Tuhan. Biar darahmu itu Tuhan menyucikan kami. Basu aku di dalam darahmu. Anak domba. Anak domba. Lebih dari segalanya. Lebih dari segala harta. Jadikanku hamba. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Mari minta. Mari minta. Biar dia menyucikan kita. Basu aku di dalam darahmu. Anak domba. Anak domba. Tuhan. Lebih dari segala harta. Jadikanku hamba. Berkenan. Berkenan kepadamu. Lebih. Lebih dari segala. Kami rindu engkau Tuhan. Mas perak dan bermata. Tidak ada artinya. Berkenan. Kuingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Mari katakan kepada Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segala. Hati kami mau merindukan engkau Tuhan. Ku ingin engkau Tuhan. Mas perak dan bermata. Tiada artinya. Tiada artinya. Ini yang kami rindu. Tarik kami lebih dekat. Bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Mari katakan kepada Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Kau melihat hati kami Tuhan. Mas perak dan bermata. Mas perak dan bermata. Tiada artinya. Tuhan. 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 Setia kepadamu. Mari katakan sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan. Kami rindu engkau lebih dari segalanya. Tuhan. Ya hanya engkau kerinduan kami. Ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan bermata. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Jadikanku hamba. Bersekutu dengamu. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Amin. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar kami didapati setia. Jadikanku hamba. Setia kepadamu. Tuhan. Mari arahkan hatimu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau mengingini hal-hal yang kekal, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami angkat jiwa kami. Hanya satu yang ku ingini. Hanya satu yang ku ingini. Ya, 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 ya. Maka ya karamatukusi. Kasihmu itu yang kami ingini. Kasihmu itu yang saya ingini. Kasihmu itu yang saya ingini. Biar kasihmu melawat kami, Tuhan. Kasihmu melawat, melawat, melawat. Kasih dan kebaikanmu membawa anak-anakmu pulang. Kasihmu melawat kami, Tuhan. Kasihmu melawat kami. Yang kami bukan membawa sekedar lagu. Tapi kami membawa hati, Tuhan. Kami membawa hati Terima kasih Yes Lord Karena segala sesuatu yang bisa digoncangkan Akan digoncangkan Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan Karena itu hati kami Tuhan Hati kami biar itu mengarah kepada yang tidak tergoncangkan Kasihmu Tuhan itu yang tidak tergoncangkan Ajar kami merindukan engkau Yesus Yesus Menolong yang setia Yesus Haleluya Terima kasih Let the prodigals come home Biarlah anak-anak yang terhilang Kembali, kembali, kembali Kami mau kembali Kepada kasih Bapak Ya, 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 ya Kami kembali pada kasih-Mu, Yes Lord, Kami kembali karena kami percaya engkau baik, kami percaya rencanamu baik, karena itu kami mau berserah. Biar generasi ini dibangkitkan Tuhan yang berani percaya bahwa Bapak baik, kasih-Mu besar, karena itu mereka berani memberikan diri untuk terang Tuhan itu yang bersinar. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. In my life, Lord, be glorified. Biar lagu ini menjadi lagu penyerahan kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita, Tuhan. Have your way in my life. Tuhan dimuliakan hanya ketika benih itu mau jatuh ke tanah dan mati. Ketika benih itu merelakan diri untuk mati, maka dia akan berbuah-buah dengan lebat. Tuhan akan dimuliakan ketika kita berkata, yes. Yes. Yes, Lord. I die to myself. Aku mati bagi keinginanku sendiri. Aku mati bagi ambisiku. Aku mati bagi reputasiku. Untuk mengikuti kehendak-Mu, Tuhan. Biar kita mau katakan, in my life, Lord. In my life, Lord, be glorified. Ini persembahan kami, Tuhan. In my life. In my life, Lord, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. In your church, Lord. Biar gereja-Mu disucikan, Tuhan. Kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan. Masuklah Raja Kemuliaan ke dalam gereja-Mu, in your church. In your church, Lord, be glorified. Be glorified in your church, Lord, be glorified. Karena ini adalah gereja-Mu, Tuhan. In your church, in your church. Ini kepunyaan-Mu, Tuhan. Ini tempat-Mu, Tuhan. Dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. In your church, Lord, be glorified today. Be glorified today. Mari berikan pujian. Persembahan pujian. Haleluya. Haleluya. Engkau layak. Raja Kemuliaan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi kami. Yesus. Biar mata kami dipenuhi kemuliaan-Mu. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. You are welcome. Yes, Lord, you are welcome in your church Ya 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 Hallelujah 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 Alhamdulillah Raja Kabuliaan The King of Glory I worship You You are my Jesus You are my Jesus Menjadi serupa denganmu Yesus Dari kemuliaan kepada kemuliaan Yesus I worship You Dari kemuliaan Sanggup mengubahkan hidup kita Ketika kemuliaannya dinyatakan Dalam hatimu Mata hatimu menjadi terang Melihat kemuliaan Tuhan Itu yang akan mengubahkan Hidup saudara dan saya Kita akan melihat Bagaimana hati Daud Yang berlari kepada Tuhan Berlindung kepadanya Kita akan melihat dari Masmur 37 Saya percaya Masmur ini Ditulis Waktu Daud Sudah mengalami Karena dia mengatakan Aku dahulu muda Tapi sekarang aku tua Dan aku tidak pernah melihat Orang benar ditinggalkan Nah, mari kita mau belajar dari Masmur ini Apa yang Daud pelajari Semasa kehidupannya Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Melewati Tinggi turunnya kehidupan Naik turun kehidupan Di dalam ayat yang terakhir Daripada Masmur 37 Daud menyerukan Tuhan menolong mereka Dan meluputkan mereka Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik Dan menyelamatkan mereka Sebab mereka berlindung padanya Ya, ini adalah satu kesimpulan Dari Masmur ini Daud belajar di dalam kehidupannya Bahwa ketika engkau tidak mengerti Ketika engkau tidak memahami Keadaanmu Sekelinglingmu Engkau bertanya Kenapa kok begini ya Tuhan? Kenapa aku kok mengalami ini ya Tuhan? Kenapa kok Orang itu yang tidak baik Justru dia hidupnya enak? Dan disini Di akhir daripada Masmur ini Daud memberikan kesimpulan Kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan Maka kita harus tahu Berlindung kepada Tuhan Kata berlindung ini Mempunyai arti Melarikan diri Untuk mencari perlindungan Sama seperti kita saat-saat ini Kita melihat Jutaan orang Relak Meninggalkan rumah Harta milik mereka Mereka tinggalkan Dan mereka Berlari Karena mereka Percaya Rumah mereka Tidak bisa Melindungi Ketika Setiap hari Mendengar Suara-suara Bom yang Berjatuhan Itu membuat mereka Percaya mereka harus Lari Kalau mau selamat Harus lari Sama dengan hidup kita dalam Tuhan Tuhan berkata Satu-satunya Tempat Yang aman Itu hanya Di dalam Tuhan Saudara dan saya Harus tahu Berlari Kepada Tuhan Dan Tuhan berjanji Tuhan menolok Tuhan meluputkan Dua kali Dan Tuhan Menyelamatkan Siapa yang mengerjakan ini semua Saudara Tuhan Dia Dia yang akan mengerjakan Tugas saudara dan saya Berlari Kepada dia Nah kita akan melihat Dari Masmur 37 Masmur ini dibuka Di ayat yang pertama Dan kedua Dengan Anjuran Dengan ajakan Supaya kita Jangan iri Mari kita baca Ayat yang pertama Dan kedua Dari Daud Jangan marah Karena orang Yang berbuat jahat Jangan iri hati Kepada orang Yang berbuat curang Sebab mereka Segera lisut Seperti rumput Dan layu Seperti tumbuh Tumbuhan hijau Ya Jadi Di dalam Masmur ini Di dalam kehidupannya Apa yang Daud sudah lihat Sudah alami Memang betul Kadang-kadang Kadang-kadang Orang yang Tidak baik Justru Menjadi seperti Pohon yang Rimbun Mereka Seperti Hidupnya Enak Mereka Punya Kelimpahan Harta Dan mungkin Di waktu-waktu Yang akan datang Sudah dan saya Akan melihat Bahwa justru Orang-orang yang Tidak benar Orang-orang yang Membenci Tuhan Kok malah mereka Kaya raya Mereka Menguasai Mereka Menggurita Dan inilah Salah satu Pergumulan Karena apa Ketika engkau Dan saya melihat Hal itu Dalam hati Engkau merasa Kok nggak Adil ya Aku sudah hidup Benar Aku sudah Berusaha Melakukan Dengan benar Tapi hidupku Kok tidak Seenak Dia Dan inilah Pergumulan Kita Di dalam Dunia ini Ketika Engkau Justru Melakukan Yang benar Seringkali Engkau Harus Menderita Ketika Engkau Mau Melakukan Yang benar Ketika Engkau Mau Mengampuni Ketika Engkau Mau Melepaskan Kadang itu Bukan Satu hal Yang enak Engkau Menderita Tapi Daud Berkata Jangan Marah Jangan Iri Kenapa Karena Karena di dalam Masa hidupnya Daud melihat Orang yang jahat itu Walaupun dia seperti Pohon Yang hijau Yang rimbun Tetapi Baru saja Sesaat Dia lihat Dan dia Kemudian Toleh lagi Dia mau cari Tadi pohonnya Mana ya Dan dikatakan Sudah gak ada Pohonnya sudah Hilang Dan dikatakan Soon Segera Penghakiman Tuhan itu Akan berlaku Kata marah Disini Itu berasal Dari kata Yang Mempunyai Arti Mulai Mukanya Memerah Ya saudara Kalau sudah Mulai marah Muka kita Kadang Wah Berubah Kata ini Sebetulnya Untuk kata marah Ada satu ayat Di dalam Asmur 37 Tiga kata Yang berbeda Dipakai Nah kata marah Yang kita baca Di ayat yang pertama Itu ada Permulaan Sudah Waktu Mulai Panas Karena iri hati Itu menimbulkan Terus Sesuatu Yang digoncangkan Dalam hati kita Kok Dia begitu Kok Aku mengalami Gini Kok Yang tidak Enak Terjadi Kenapa Aku Dihakimi Nah mulai Hati kita Bergejola Iri hati Marah Dikatakan Jangan Hati-hati Jangan Iri Dan jangan Marah Karena apa Karena Berkali-kali Di dalam Asmur Sampai Daud berkata Aku sudah Tua Dan aku Menyaksikan Dengan Kepalaku Bahwa Orang Yang jahat Orang Fasik Itu tidak Akan Tetap Mungkin Mereka Keliatannya Baik Tapi Lihat Segera Nantikanlah Tuhan Karena Pasti Penghakiman Tuhan Itu Ada Dan Akan Terjadi Dan Kenapa Saudara dan Saya Harus Menantikan Tuhan Ini Yang kedua Di Ulang-ulang Di dalam Masmur Ini Ada Satu Janji Mewarisi Negeri Mewarisi Bumi Bisa Berarti Bumi Bisa Berarti Satu Property Orang Yang Mewarisi Adalah Orang Yang Tetap Kalau Tadi Dikatakan Orang Fasik Sebentar Saja Sudah Hilang Mau Dia Punya Uang Banyak Dia Tidak Bisa Mewarisi Tapi Ada Janji Tuhan Bagi Saudara Dan Saya Mari Kita Baca Di Ayat Yang Kesebelas Tetapi Orang-orang Yang Rendah Hati Akan Mewarisi Negeri Dan Bergembira Karena Kesejahteraan Yang Berlimpah Limpah Ya Ketika Saudara Dan Saya Rendah Hati Itu Berarti Kita Mau Menerima Perlakuan Tuhan Di Dalam Hidupmu Mungkin Engkau Melihat Merasa Perlakuan Tuhan Proses Tuhan Berat Tidak Enak Penuh Air Mata Tetapi Ketika Engkau Merendahkan Hatimu Orang Yang Rendah Hati Mau Dia Diinjak Injak Dia Menerima Karena Itu Waktu Saat Kita Diinjak Injak Kita Marah Nah Itu Cek Tes Bagi Hati Kita Wah Ini kok Hatiku Bergejolak Seperti Ini Aku Perlu Kembali Merendahkan Diri Kepada Tuhan Justru Orang-orang Yang Relak Dihinakan Karena Kebenaran Dan Karena Yesus Dikatakan Merekalah Yang Akan Menjadi Pewaris Merekalah Yang Akan Menikmati Pada Akhirnya Menerima Untuk Selama-lamanya Dan Apa Yang Tuhan Rencanakan Warisan Itu Dikatakan Diberikan Dalam Kesejahteraan Damai Abundance Of Peace Ini Yang Tuhan Janjikan Bukan Hanya Warisan Tapi Saudara Punya Damai Untuk Menikmati Kuasa Untuk Menikmati Berkat Tuhan Kadang Orang Mempunyai Hal Yang Berlimpah Limpah Tapi Tidak Bisa Menikmati Dan Janji Mewarisi Negeri Itu Diulang-ulang Di dalam Satu Masmur Ini Lima Kali Kenapa Jangan Marah Karena Engkau Harus Panjang Sabar Rendah Hati Sampai Pada Akhirnya Menikmati Yang Ketiga Bagaimana Saudara dan saya Berlindung Kepada Tuhan Mari kita Baca Ayat Yang Ketiga Sampai Yang Kelima Percayalah Kepada Tuhan Dan Lakukanlah Yang Baik Diamlah Di Negeri Dan Berlakulah Setia Dan Bergembiralah Karena Tuhan Maka Ia akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Diinginkan Hatimu Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Dan Percayalah Kepadanya Dan Ia Akan Bertindak Ya Saudara dan saya Berlindung Itu Bagaimana Nomor Satu Harus Percaya Ada Orang Orang Yang Di dalam Masa Peperangan Ini Mereka Pergi Ke rumah Tetangganya Yang Punya Banker Dan Sampai Sekarang Mereka Ada Disitu Kenapa Kok Mereka Mau Kesitu Karena Mereka Percaya Banker Itu Akan Memberikan Keselamatan Mereka Aman Disitu Jadi Ketika Saudara dan saya Mau Berlindung Nomor Satu Tanya Kepada Diri Kita Masihkah Engkau Percaya Janji Janji Tuhan Masihkah Engkau Percaya Bahwa Tuhan Sanggup Menolong Hidup Hidup Dikatakan Percayalah Percaya Setelah Itu Bukan Hanya Percaya Tapi Lakukan Perbuatan Kita Sesuai Dengan Percaya Kita Dan Diamlah Di Dalam Masmur Ini Juga Dikatakan Be Still Diam Dan Berlakulah Setia Karena Tuhan Setia Engkau Makan Akan Janji Kesetiaan Tuhan Maka Engkau Juga Dikuatkan Untuk Terus Setia Dan Caranya Berlindung Yaitu Bergembira Atau Terima Lain Delight In Him Kalau Kita Percaya Bahwa Tempat Yang Tuhan Taruhkan Bagi Kita Percaya Menara Nama Yesus Itu Kuat Maka Kita Disitu Engkak Ketakutan Lagi Tetapi Sikap Hati Kita Sudah Berubah Oh Engkak Papa It's Okay Orang Melakukan Ini Itu Tapi Aku Delight In Him Aku Bersuka Di Dalam Tuhan Saudara Hanya Akan Menemukan Kesukaan Bukan Lagi Di Tempat Yang Lain Bukan Lagi Di Dalam Kesuksesan Mu Bukan Lagi Di Dalam Harta Bendamu Bukan Lagi Di Dalam Teman Teman Tapi Engkau Akan Bersuka Hanya Di Dalam Tuhan Itu Artinya Berlindung Di Dalam Tuhan Dan Dia Akan Memberikan Keinginan Hatimu Ayat Yang Kelima Apa Artinya Berlindung Berserah Serahkan Serahkan Hidupmu Semuanya Kepadanya Percaya Dan Dikatakan Dia Akan Bertindak Tuhan Yang Akan Bertindak Kemudian Kita Sambung Ayat 6 Dan Ketujuh Ia Akan Memunculkan Kebenaran Seperti Terang Dan Hakmu Seperti Siang Berdiam Dirilah Di Hadapan Tuhan Dan Nantikanlah Dia Jangan Marah Karena Orang Yang Berhasil Dalam Hidupnya Karena Orang Yang Melakukan Tipu Terang Terang Siang Matahari Yang Bersinar Itu Tidak Akan Bisa Dihalangi Oleh Apapun Akan Bersinar Di Ayat Yang Ketujuh Be Still Diam Diam Diri Di Hadapan Tuhan Wait Nantikan Dia Jangan Marah Biar Kita Mau Membawa Diri Kita Diam Tenang Di Dalam Tuhan Menunggu Berharap Maka Janjinya Pasti Akan Dikenabi Kita Bacakan Area 18 Dan 23 Tuhan Mengetahui Hari-hari Orang Yang Saleh Dan Milik Pusaka Mereka Akan Tetap Selama-lamanya Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Orang Yang Hidupnya Berkenan Kepadanya Ya Tuhan Berkuasa Dia Sudah Tahu Hari-hari Kita Baik Hari yang Baik Maupun Hari yang Tidak Baik Hari yang Tidak Baik Tidak Akan Selamanya Tidak Baik Nanti Akan Datang Hari yang Baik Dan Dikatakan Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Orang Yang Baik Terjemahan Yang Hidupnya Berkenan Kepadanya Itu Lebih Tepat Dikatakan Dan Dia And He God Delighted In His Way Ketika Ketika Delight In God Kita Senang Kita Suka Hanya Di Dalam Tuhan Maka Bukan Hanya Kita Yang Senang Tapi Tuhan Suka Dia Suka Dengan Jalan-jalan Kita Oh Ini Satu Favor Of God Satu Kemurahan Yang Tuhan Sen Berikan Curahkan Atas Hidupmu Ketika Tuhan Bersuka Dengan Jalanmu Maka Engkau Pastikan Hidupmu Akan Dipenuhi Berkat Mari kita Mau Sujud Di Altarnya Kita Mau Datang Karena Kita Percaya Di Altarnya Kita Mengalami Perubahan Bila Hati Terasa Berat Tak Seorang Mengerti Bebanku Ku Tanya Yesus Apa Yang Harus Ku Buat Mari Datang Dia Berfirman Mari Datang Dia Selalu Pedulikan Aku Ku Datang Yesus Dia Pingkul Segala Bebanku Sujud Di Antarnya Ku Bawa Hidupmu Ku Terima Anugrah Dia Ampun Mingu Dan Bebaskanku Dia Ubah Hidupku Barui Barui Hatiku Sesuatu Terjadi Saat Datang Di Altarnya Tanya Bila Hati Terasa Berat Tak Seorang Pun Mengerti Bebanku Ku Ku Tanya Yesus Apa Yang Harus Ku Buat Dia Berfirman Mari Datang Tanya Dia Selalu Pedulikan Aku Ku Datang Yesus Di Apiku Segala Bebanku Suju Suju Di Altarnya Ku Bawa Hidupku Ku Terima Anugranya Dia Ampun Mingu Dan Bebaskanku Dia Ubah Hidupku Merui Hatiku Sesuatu Terjadi Saat Jatang Mari Kita Mau Datang Dan Bersujud Di Altarnya Bawa Seluruh Hidupku Bawa Hidupku Kuterima Anugranya Dia Ampun Mingu Dan Bebaskanku Dia Bebaskan Kau Yes Lalu Ubah Hidupku Baharui Hatiku Sesuatu Terjadi Saat Datang Di Altarnya Mari Mari kita Bawa Diri Bersujud Sujud Di Altarnya Ku Bawa Hidupku Kuterima Kuterima Anugranya Dia Ampun Mingu Dan Bebaskanku Dia Ubah Hidupku Baharui Hidupku Sesuatu Terjadi Saat Datang Di Altarnya Mari katakan sekali lagi Sujud di Altarnya Sujud di Altarnya Percaya Kau akan mengalami Sesuatu Ke Bawa Hidupku Kuterima Anugranya Dia Ampun Mingu Dan Bebaskanku Segala Beban Beban Di Dalam Nama Yesus Yes Lord Baharui Hatiku Sesuatu Terjadi Saat Datang Di Altarnya Matu Telah Pujishat Terjadi Pemulihan Telah 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 Lah Selamat I uppl Sesuatu Wave Sendim Jagad Terjadi Saat Datang Di altarnya Yes, yes, yes Dia mengundang kita masuk Mari masuk, mari masuk Iya, 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 iya Mari rasakan kasihnya yang membebaskan Kirayalah Bapakarati, kirayalah Bayarasi Kemerdekaan itu terjadi Di hadiratnya kasih Engkau lah keselamatanku Tempatku berlindung Terima kasih Tuhan Iya, hanya kau Iya, hanya kau Biar anugerahmu mengalir ke tempat yang rendah Anugerahmu mengalir Dres ke tempat yang rendah Biar kami menemukan anugerahmu Tuhan Sungai anugerah Iya, 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 iya Sungai kasihmu Sungai anugerah Ya, iya, 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 iya Biar kami mau selalu datang Kami mau lari Berlindung Kepadamu Karena di tempat itu Sungai Yang membawa kesembuhan itu mengalir Aliran-aliran sungai daripada Tuhan Itu menyembuhkan Kasihmu menyembuhkan Tuhan Dan kami mau berdiam Kami mau tinggal Kami mau percaya Engkau akan bertindak Waktumu adalah yang terbaik Caramu Yang terbaik Kuasamu Itu yang membuat kami tenang Tuhan Perlindunganmu atas kami semua Biar kasih Tuhan Memulihkan Memulihkan setiap kami Pulihkan gerejamu Tuhan Pulihkan Tuhan Dan kami percaya Ketika anak yang terhilang itu pulang Maka kasih Bapak Akan dicurahkan Melimpah Memulihkan Dan saat ini Tuhan Kami juga berdoa Biar Engkau juga pulihkan bangsa kami Perlindungan Tuhan Itu yang kami butuhkan Atas bangsa ini Biar anak-anakmu Tuhan Menjadi terang Yang memberikan kasih Memancarkan Harapan Harapan Kehidupan Itu yang mereka butuhkan Tuhan Biar Biar kau bangkitkan Tuhan Bangkitkan Generasi muda Generasi muda Yang akan bangkit Membawa nama Tuhan Bersinar Di Indonesia Bahkan di bangsa-bangsa Pulihkan bangsa kami Biar melalui bangsa kami Yang dipulihkan Sinar Tuhan Bersinar Sampai ke bangsa-bangsa Terima kasih Tuhan Kiranya berkat Damai sejahtera Tuhan Tercurah Atas kami semua Atas keluarga-keluarga kami Atas tempat usaha kami Dimanapun Tuhan Tempatkan kami Karena kami tahu Ketika kami berlindung Kepadamu Maka kami Tidak akan tergoncang Kiranya Tuhan Yang memberkati engkau Dan melindungi Dan dia menyinari engkau Dengan wajahnya Memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Memberikan damai sejahtera Selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih kerana menonton!